Saya pengen review dari es cendolnya, Masya Allah, wow, bismillah Apa perasaannya ketika ini, sekarang jamaah dari Indonesia sudah mulai buka kembali? Alhamdulillah, senang, bahagia semuanya Cuman kurang tahu, ini yang tahu tu kores, tahu enggak gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bareng saya, The Venturer Apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja Baiklah, hari ini alhamdulillah saya sudah ada di Jeddah lagi Dan insya Allah, di dalam video ini saya mau nge-share ke kalian semua Suasana di Bakso Mangudin saat ini Saya yakin, para jamaah Indonesia yang mungkin pernah umroh ke Arab Saudi Pasti tahu dengan yang namanya Bakso Mangudin Dan ini dia, selamat datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wah, pastinya para jamaah sudah pasti kangen banget Dan karena Bakso ini juga sangat terkenal di kalangan jamaah umroh Bakso yang ada di Jeddah Apa kabar? Alhamdulillah, baik deh Ada bos, gitu ya bosnya Boleh, boleh Saya ingin tahu dulu nih, apa perasaannya ketika ini Sekarang jamaah dari Indonesia sudah mulai buka kembali Alhamdulillah, senang, bahagia semuanya Cuma kurang tahu ini, tahu ke Cornes, tahu enggak gitu jamaah sekarang ini Bagaimana? Kurang tahu juga sekarang apakah datang ke Cornes atau enggak Iya sih, karena peraturannya sangat ketat banget ya Iya, peraturannya pertama masih ketat peraturannya Dan kedua, sekarang enggak kayak dulu Iya, kemarin juga saya review di hotel Ternyata jamaah umroh untuk saat ini masih banyak karantina dan karantina Tapi pastinya bahagia ya, senang lah insya Allah akan banyak lagi para jamaah yang datang ke Bakso Mangudin, udah pasti kawan banget ke Bakso Mangudin Boleh saya pesan ada ayam bakar enggak? Ayam bakar ada Boleh ayam bakar ya Satu Iya, siap Ayam bakar satu, Reng Ayam bakar satu Sama es Ini nih, es cendol Es cendol Baiklah sahabat Ida Venturer, Alhamdulillah di depan saya sudah ada dari pemilik atau bos dari Bakso Mangudin Assalamualaikum mbak Apa kabarnya nih? Apa saja yang sudah dipersiapkan, apakah sudah ada persiapan atau masih seperti biasa? Ya persiapannya seperti biasa aja Sebenarnya kita belum ada kepastian juga apakah terjadi atau tidak Pasti kan di Mekah juga mereka cuma berapa hari, 5 hari, itu 3 hari, itu 3 hari, itu belum ada kepastian, ada kabar kesindah banggan Jadi kita berbiasa aja Tapi yang pasti mungkin sudah ada persiapan sedikit lah dibanding saat pandemi gitu Ya sudah boleh kelihatan kan Jadi udah begitu diumumkan itu, dibuka, tersebut pertama kali, itu dipersiapkan Dan di Indonesia sudah mulai persiapkan disini, sampai dulu kabar lagi Dan gimana nih perasaannya, ada kabar bahwa jamaah umrah Indonesia sudah mulai diperbolehkan untuk ke Saudi lagi? Ya pasti bersyukur, Alhamdulillah Ambil ya Akhirnya semua terbuka lagi, walaupun belum sepenuhnya, belum maksimal Tapi yang penting ada kesempatan Ada kesempatan pastinya Karena sudah berapa lama nih Bisa sekalian berdoa nih Ya Silahkan Sekalian berdoa, semoga kita semua bisa buru-buru keluar dari musibah Dan demi sekarang Dan semasa pandemi ini kira-kira sudah 8 bulan lebih ya Gimana ini, tutup atau tetap buka di Baksa Mahmudian sendiri? Kita ikutin regulasi dari komunitas ini Burukan sempat juga tutup Ada regulasi begitu, peraturan harus tutup Yang kita tutup Terus buka lagi setengah hari, ya kita ikutin Yang penting kita ikutin instruksi dari komunitas di sini, peraturan Jadi sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang terbaru ya Karena kebijakan Arab Saudi sehari ganti Sehari ganti Itu salah satu yang harus dikatikan juga Soalnya kemarin waktu itu 3 bulan itu Selalu 3 bulan ya Lumayan susah Lumayan kita bingung gimana, ngapain Sementara karyawan kan harus Harus tetap digaji Benar, harus ngirim keluarganya Tapi alhamdulillah, sekarang berangsur mulai membaik Mulai membaik Pastilah sukses lah buat Baksa Mahmudian insyaallah Karena yang saya lihat Ini lokasinya sangat menarik banget Sangat strategis Dimana para jamaah umroh Biasanya sebelum pulang ke Indonesia Jadi tempat transit Dan lokasinya ini sangat Ya pas turun dari bis langsung ke Baksa Mahmudian Terima kasih pak dengan pas siapa namanya, saya lupa Aja Cep Aja Cep Dari? Dari Rangkas Bitung Rangkas Bitung Oke terima kasih atas informasinya Dan ya persiapan dari Baksa Mahmudian Ya terima kasih Oke baiklah sahabat tidak aventurer Hari ini saya mau review juga makanan yang ada di Baksa Mahmudian ini Karena kebetulan saya juga belum makan siang Namun ini udah sore sih Jadi tidak apa-apa Dan kebetulan yang saya pesan adalah ayam bakar dari Baksa Mahmudian Baiklah Baiklah Seperti apa sih servis dari Baksa Mahmudian yang ada di Arab Saudi jeda ini Sekali lagi kalian sudah pasti tahu dengan lokasi Baksa Mahmudian ini Mungkin bagi para jamaah Indonesia yang pernah umroh dulunya sudah pasti tahu dengan tempat atau lokasi Baksa Mahmudian ini Tapi bagi kalian yang belum tahu nanti saya kasih lokasi bahwa disini itu ada yang namanya Baksa Mahmudian Yang memang lokasinya itu sangat strategis banget Dimana para jamaah umroh Indonesia sebelum pulang ke Indonesia sering transit di daerah sini Daerah Balan Jedak Dan nantinya lokasi ini sangat dekat bahkan turun dari mobil langsung terlihat dengan yang namanya Baksa Mahmudian Oke guys Hari ini saya mau review dari Baksa Mahmudian Tapi yang saya pesan adalah ayam bakar Wow Jadi ini ayam bakarnya ada Arabnya juga ada ke Indonesiaannya juga Karena yang saya lihat Coba Ayam bakarnya seperti ayam akak Cuma untuk ini Untuk ininya ada Indonesia banget sih Kayak ada timun terus tomat terus salad Dan juga sambalnya nih kayaknya menggoda Dan juga dikasih kobokan sih Iya nasinya Yuk bismillahirrahmanirrahim kita makan Oke baiklah sekarang kita makan bismillahirrahmanirrahim Masihnya dulu deh Ayamnya memang Ayamnya memang setengah sih Setengah ayam Ini karena saya lagi keadaan lapar banget Jadi memang bener-bener pas gitu ya Pas keadaan lapar Terus dikasih ayam bakar Huh Sambalnya lagi yang bikin pedas banget Oh Wassalam Emang berasa ayam ayam kecap Dari bumbu kecap memang berasa Cuma yang saya lihat ini Kayak ayam bakar Arab Jadi Indonesia Arab Jadi enggak-enggak terlalu Indonesia banget Lihat No Karena kalo di Indonesia kan dibakar banget Kalo ini Kayak ada bumbu-bumbu Arab juga Dan memang porsinya emang setengah ayam Cocol lagi Gar Yang spesial ini sambalnya Masya Allah Pedas dan mantep Baiklah Sekarang saya pengen review dari Es cendolnya Masya Allah Wow Dan di atasnya itu Ada Apa sih namanya ini Nangkap Bismillah Ini bener-bener segar banget Tadi kita sudah makan yang pedas-pedas gitu Ayam sama sambal Tapi Dissertnya itu Atau minumannya Masya Allah Ditimpa sama es cendol Bener-bener adem Jadi apa Kerendeng gitu ya Si panasnya itu Memang pake gula apa sih Ini gula merah gitu Nangkanya yang bikin spesial I like it Oke terimakasih buat kalian semuanya Yang sudah ikut review Bareng di daya pecur Dan melihat persiapan seperti apa Di Baksa Makmudin Untuk menyambut Para jamaah Indonesia Yang nantinya Karena jamaah dari Indonesia Akan mulai dibuka kembali Untuk kumroh Dan insya Allah Jangan khawatir Untuk membeli oleh-oleh Dan juga tempat makan Yang rasa Indonesia Nantinya di Balajedah Sudah mulai tersedia kembali Dan Saya Dair Bencurer Dari Arab Saudi melaporkan Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh Syukran